Intro Kenalkan Kebaya ke seluruh dunia 33 Kabupaten Sesumatera Utara berkebaya menuju, UNESCO Sebanyak 33 Kabupaten Sesumatera Utara memakai kostum kebaya, menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini pada acara Parade Kebaya menuju UNESCO di lapangan Benteng Medan, Sumatera Utara Minggu 28 Agustus 2022 Mewakili dari berbagai daerah, sejumlah perempuan dengan kostum kebaya mengikuti fashion show dan memperkenalkan motif kebaya masing-masing daerah Tidak kalah menarik Ibu Kepala Daerah dari berbagai kabupaten juga ikut dalam fashion show putri Indonesia Sumatera Utara tahun 2022 juga turut-tutut meramaikan acara tersebut Saya menyapa dengan salam keberagaman Sumatera Utara Horas mejue-jue-jue-jue Yahobu Ahoy Suatu kehormatan hari ini putri Indonesia Sumatera Utara berserta dengan jajaran Polda Sumatera Utara telah sah melakukan dan menggerakkan fighting show kebaya berbasis budaya Dimana kita berharap ini juga bisa didaftarkan ke UNESCO Sehingga ini merupakan harta warisan budaya Indonesia Mau lihat ya Godang, terima kasih Sarah Panjaitan menatakan dirinya sangat senang bisa ikut dalam parade kebaya ini Dengan digelarnya fashion show kebaya berbasis budaya, dia berharap kebaya bisa didaftarkan ke UNESCO Kisai pergelaran fashion show kebaya, ribuan perempuan berkostum kebaya yang tergabung dari buah Dulu tiga kabupaten mengikuti kegiatan pawai Kegiatan pawai keliling lapangan benteng kota Medan mengikuti sedikitnya 15.000 wanita berkebaya dari berbagai daerah Dengan masing-masing kostum kebaya, ribuan wanita berkebaya ini membawa bendera merah putih berjalan mengelilingi kota Medan Penanggung jawan acara, Bunda Linda, menjelaskan kebaya adalah warisan dari para leluhur nenek, Moya Ia menuturkan tujuan dari kegiatan parade berkebaya untuk melestarikan kebaya meluju UNESCO Dari 33 kabupaten telah berkumpul pada acara parade berkebaya Terima kasih sudah menonton! Target salah satu adalah itu tadi, kami mengharapkan pelestarian untuk menuju UNESCO ini bisa kita langsung jadikan. Tidak perlu takut menunggu lagi bagaimana hari ini pada tanggal 28 berkumpul dari 33 kabupaten dan seluruh elemen BIPIA didukung oleh banyak masyarakat. Ini mungkin salah satu target kita untuk menunjukkan bakti kita kepada negara dan bangsa ini untuk bisa membuktikan bahwasannya kebayaan itu memang dari leluhur kebudayaan menek moyang kita di Indonesia. Sejumlah stan UMKM turut meramaikan acara parade kebaya di lapangan Benteng Medan, salah satunya adalah pengrajin kain tenun. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan Binyus TV Binyus TV